Eh, kok pedang, kok pedang. Dengan menggunakan perahu karet milik BNPB Provinsi, Bupati Nelson Pemalingo bersama istri Gubernur Gorontalo Ida Saida Habibi menyusuri Sungai Bulango untuk memastikan kondisi sungai yang diduga mulai tercemar oleh adanya limbah rumah tangga, limbah industri tahu, dan selain adanya aktivitas penambangan pasir. Bapak! Jangan lepas, bagaimana? Ya. Kondisi tebing yang tergerus air akibat abrasi juga ditemukan hampir di sepanjang aliran sungai. Terlihat pula, bronjong yang menjadi penahan air juga banyak ditemukan mengalami kerusakan. Dari hasil penelusuran tersebut, Bupati Gorontalo Nelson Pemalingo berencana memanggil para pemilik industri tahu warga serta para penambang pasir. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya dua aktivitas tersebut. Sementara itu, Bupati Gorontalo menghimbau warga untuk tidak lagi membuang sampah di sepanjang Sungai Bulango. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartaken.